Mata Selatan bersalawat bersama Habib Sheikh Abdul Qadir Asegaf di Kirampar Kabupaten Banjar diwarnai guyuran hujan. Cuaca tersebut tidak menghambat keberlangsungan acara. Namun sebaliknya, sebagian jemaah yang hadir menilai sebagai rahmat. Lantunan solawat menggema di Kirampar Kabupaten Banjar dihadiri ribuan jemaah Jumat malam. Meski hujan mengguyur, namun pembacaan solawat yang dipimpin Habib Sheikh Abdul Qadir Asegaf tetap berlangsung. Turunnya hujan di kegiatan keagamaan yang digelar jajaran Pemprov Kalsel ini tidak menyurutkan keinginan ribuan jemaah untuk melantunkan doa dan pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan Allah S.W.T. Seorang jemaah mengaku tidak mempermasalahkan hujan yang mengguyur. Sebaliknya, meski pakaiannya basah puyuk, menurutnya hujan yang turun merupakan rahmat dari Allah S.W.T. Sampai mau baru hujan-hujan ini? Ya, ini doang roh, Pak. Gitu ya? Ya. Ini mungkin berlanjur basah ya? Ya, udah basah, Pak. Gimana perasaan yang mengikuti solawatan dengan cuaca kayak gini? Tak hati, Pak. Tetap. Tetap. Jarang-jarang, Pak. Iya. Ada harapan? Harapan masuk surga. Digumpulkan dengan keluarga, Pak. Selain masyarakat, Kalimantan Selatan bersolawat turut dihadiri Gubernur Sabirinor beserta jajarannya. Dari Kabupaten Banjar, Denny M. Yunus, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan parabersan callиваем. Selamat menikmati. Terima kasih.